Pro kontra terjadi soal ditolaknya Ustadz Abdul Somad masuk ke Singapura. Lalu bagaimana solusi agar hal ini tidak terulang? Kami akan bahas bersama Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Barawi dan Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Sudar Noto Abdul Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Noto, Mas Islah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini. Saya pertama ke Pak Noto dari MUI. Singapura sudah memberikan penjelasan soal apa alasan mereka menolak Ustadz Abdul Somad masuk ke Singapura. Menurut Anda bagaimana penjelasan dari Singapura ini? Ya, karena saya yang menilai sebagai salah seorang Ketua MUI, Ustadz Islam Indonesia yang mengusung Moderatisme atau Wasidatul Islam, saya kok melihat apa yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri yang mengatakan bahwa Wasidatul itu adalah pendukung ekstimisme bahkan juga terorisme, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Tidak bisa dipertanggungjawabkan pernyataan. Ya, kenapa tidak bisa dipertanggungjawabkan Pak? Karena tidak ada bukti. Tidak ada bukti. Tidak ada benar-benar. Wasidatul adalah pendukung ekstimisme, pendukung terorisme. Kalau seandainya wasidatul adalah benar-benar pendukung ekstimisme, pendukung terorisme, saya kira pemerintah kita sudah lama menangkap uang. Sudah lama melarang wasidatul di mana. Nah, ini mengembangkan faham pemikiran-pemikiran yang biasa-biasa saja. Tidak ada terorisme, tidak ada bukti untuk menghasilkan umat Islam untuk melakukan tindakan-tindakan ekstrim. Jadi, dalam pandangan wasidatul Islam yang dikenalkan oleh MUI, itu tidak berpahalan. Oke, baik. Mas Islah, tidak ada bukti soal ekstrimisme dan segerigasi seperti yang dituduhkan oleh pemerintah Singapura kepada Abdul Somad? Ya, kalau saya memahami betul mengapa Ustadz Abdul Somad ini tidak boleh masuk ke Singapura. Sebagai negara berdaulat, dia punya hak untuk memasukkan atau menolak siapapun masuk ke negaranya. Terlebihkan kita tahu bahwa konten-konten ceramah dari Ustadz Abdul Somad ini kan memang sangat membahayakan bagi sebuah negara dengan wilayah kecil, dengan jumlah penduduk yang terbatas seperti Singapura. Kalau dia itu ajaran-ajaran atau fatwa-fatwa dari Ustadz Abdul Somad ini kemudian diadopsi oleh orang-orang Islam di Singapura, ini akan membentuk segregatif-segregatif, membentuk layer-layer dan kluster-kluster yang akan sangat bahaya buat Singapura. Kalau kita harus memahami itu sebagai negara berdaulat, Singapura juga tidak mau kecolongan. Kalau kita lihat konten-konten dari Ustadz Abdul Somad, saya kira Pak Noto harus mempelajari betul semua konten Abdul Somad. Dia mengatakan bahwa pelaku bom bunuh diri meskipun dalam konteks Israel dan Palestina, itu dikatakan syahid dan sebagainya. Saya kira menurut saya ya, ini killing suicide ini adalah perilaku teror yang tidak ada pembenaran apapun menurut kacamata agama. Jadi kalau ditanyakan oleh Pak Noto apa buktinya? Buktinya itu. Ya, dia menyuarakan hilafah secara terang-terangan bahwa kalau negara, dan dia kalau kita mau perhatikan banyak sekali, dia menghalalkan pencurian listrik dan air pump kok. Ini betul-betul sangat agitatif dan saya kira inilah baiknya negara kita. Pencerama-pencerama seperti ini masih leluasa bergerak dan Singapura tegas di situ. Ini menurut saya ada hikmah buat kita bahwa Singapura, concernnya Singapura terhadap countering violence and extremism itu betul-betul dilaksanakan. Jadi upaya pencegahan itu menurut Anda? Betul, itu prevention. Baik, Pak Noto pencegahan yang dilakukan oleh Singapura karena itu adalah hak Singapura sebagai negara berdaulat, menurut Mas Isla. Tanggapan Anda? Ya, jadi kalau soal kedaulatan negara, ya Singapura berhak melarang, berhak mengusir, berhak menerima siapa saja. Kemudian salah satu yang ditolak itu adalah uat. Tetapi logika kemudian ekstremisme, kemudian terorisme itu dikaitkan dengan perjuangan Palestine sebagai tindakan teror itu salah besar. Bapak harus tahu, Pak Amutul, bahwa apa yang dilakukan masyarakat Palestine terhadap terorisme Israel. Wah, itu nyata sekali negara telah melakukan violent, itu state violent, dan itu dilawan oleh masyarakat Palestine dengan berbeda cara. Bahkan melempar batu yang disebut intifanggah. Nah, saya tahu betul Israel itu tidak suka kepada kekuatan-kekuatan yang membela Palestina. Dan siapa saja yang membela Palestina dianggap teroris. Hamas contohnya, ya. Hamas itu teroris. Baik, kembali ke pernyataan dari Abdul Somad soal ini. Soal bom bunuh diri disebut sebagai syahid dalam konteks Israel-Palestina, Pak Noto. Iya, jadi perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat Palestine itu kan bermacam-macam, Mbak. Jadi itu perlahan. Saya ingin mengatakan begini. Siapa yang lebih teroris? Pemerintah Israel kah? Atau Abdul Somad? Oke, baik. Silahkan ditanggapi, Mas Islah. Jadi begini, saya terus terang, saya mohon maaf Pak, saya mohon maaf karena Pak Noto ini adalah pengurus MUI. Kalau kemudian membenarkan suicide bombing, bunuh diri dengan cara membom dirinya untuk membunuh orang lain, ini tidak ada pembenaran sedikitpun. Kalau perjuangan, iya. Saya meyakini itu. Tapi kalau membenarkan bom bunuh diri untuk membunuh orang lain, saya kira, kita harus membedah ini secara usul fikih yang benar. Saya terus terang tidak bisa mengadopsi itu. Makanya saya betul-betul memahami kalau Singapur mengatakan seperti itu. Dan bukan hanya itu. Salah satu alasan dari pemerintah Singapur adalah pernyataan somat yang mengatakan bahwa dalam salib itu ada jin kafirnya segala macam. Ini kan segregatif sekali. Ini betul-betul mendegradasi nilai toleransi. Pencerama-pencerama seperti ini pun seharusnya di Indonesia sudah di-ban. Ini betul-betul menjadi hikmah buat kita. Bertama baiknya, terlalu baik bangsa ini. Silakan, Pak Noto. Bahwa itu menjadi hak dari Singapura untuk bisa mencegah ekstremis dan toleransi. Saya sudah sampaikan, saya faham. Apa yang disampaikan oleh Singapur, saya faham. Tapi saya kan berhak menolak alasan atau argumentasi dari pemerintah siapa. Berhak saya melakukan penolakan dan berhak melakukan kritik. Seperti kita juga melakukan kritik kepada diri kita sendiri. Jadi menurut Gima, saya terampau berlebihan untuk mengatakan bahwa sekedar mengatakan begitu. Kan bisa jadi begini loh. Orang-orang yang di Palestina itu melakukan bombing itu dalam keyakinan mereka, ya kalau secara tentu saja dalam konstitusi muda, itu tidak cukup pas ya. Tapi dalam konteks masyarakat Palestina, orang Palestina yang tekan sedemikian rupa untuk melakukan perjuangan antara lain. Pak Noto, maaf saya potong karena konteks kita tidak membahas soal Palestina dan juga Israel. Kita membahas soal bagaimana Ustadz Al-Busomad ketika akan berkunjung ke Singapura kemudian ditolak karena isi ceramahnya yang dipermasalahkan oleh pemerintah Singapura. Iya, itu yang saya ingin katakan logika mengkaitkan seramah-seramahnya Abu Somad itu dengan konteks Palestina itu yang tidak cocok. Kenapa harus dikaitkan dengan Palestina? Palestina situasinya beda dengan Singapura. Palestina berbeda dengan Indonesia. Kalau Indonesia berjuang tentang kedaulatan bangsa tidak sama dengan orang Palestina. Sama saja dengan Singapura. Singapura juga tidak begitu. Itu beda sekali. Jadi, jangan mengkaitkan dengan kaitannya. Itu tidak konteks. Oke, kondisinya berbeda Mas Islam. Tidak bisa dikaitkan Singapura dengan seram Palestina. Saya terus terang menentang ini. Dalam konteks Singapura, Pak Noto juga harus mengerti bahwa Singapura punya hubungan diplomatik dengan Israel. Ini yang harus dipahami. Nah, kalau adopsi fatwa dari Ustadz Abdul Somad ini dipakai oleh Singapura dan kemudian meledakkan dirinya di depan kedutaan Israel di Singapura. Coba bayangkan. Jangan melihat konteks Israel dan Palestina ini hanya di Israel dan Palestina. Kita harus melihatnya di seluruh dunia. Nah, wajar sekali kalau pemerintah Singapura kemudian melarang dia karena dia mengeluarkan fatwa yang membahayakan secara internal di domestik Singapura. Bapak salah. Fatwa itu juga dikeluarkan oleh Abdul Somad. Yang mengeluarkan fatwa itu adalah lembaga resmi. Nah, ini sudah salah lagi. Loh, Bapak jangan menganalogikan fatwa itu seolah-olah anjuran. Tapi dia berusaha menginfluen masyarakat lewat ceramahnya. Coba bayangkan kalau ceramah itu disuarakan di Singapura misalnya. Baik, Pak Noto silakan. Coba. Ya, tidak ada bukti bahwa siapa namanya Abdul Somad tidak ceramah di Singapura. Mana ada bukti? Bukti apa maksudnya? Terramah di Singapura. Itu kemungkinan berlebih-lebih. Loh? Apalagi. Tidak ada. Bukan ya, Pak Noto, Pak. Siapa namanya Singapura itu punya hubungan dekat secara diplomati dengan Israel. Itu problemnya. Itu problemnya. Jadi bias sekali pandangan itu sesuai apa ya? Ya, dengan sikap pemerintah. Oke. Tidak ada bukti bahwa tetap dengan kehadiran untuk otomatis. Biasanya BKL. Jadi menurut Pak Noto, karena tidak pernah berceramah di Singapura begitu ya? Tidak tanya, Pak. Jadi akhirnya bias. Oke, Mas Isla, silakan. Pak. Mpun maaf. Mpun maaf. Bapak. Tahan dulu sebentar. Dia cuma jalan-jalan satu hari. Dia tidak sama. Dan kapan dia selamah di Singapura? Oke, baik. Dan tidak pernah beranggap di Singapura. Baik, Pak Noto. Oke, akhirnya memicu bias nih, Mas Isla. Pak Noto, kan sambilan pengurus MUI. Ya, saya terus terang begini. Inilah baiknya bangsa ini. Pandangan seperti Pak Noto ini jadi pengurus MUI gitu loh. Baik sekali. Nah, dia memang tidak berceramah di Singapura, Pak. Lewat video. Tapi secara digital, dia bisa mengalir kemana saja. Jangankan hanya ke Singapura. Kalau perlu dia ke Kutub Utara juga bisa ngalir itu video. Dan itu bisa diadopsi oleh siapapun. Karena konten-konten digital itu hari ini no boundaries, Pak. Borderless. Tidak usah dilihat dari fisiknya dia hadir di mana. Tapi ketika misalnya pemerintah Singapura mengizinkan Abdus Somad itu masuk ke Singapura. Artinya dia mendukung terhadap segala konten-konten yang diberikan oleh Abdus Somad. Kalau disebut hal itu adalah pernyataan yang berlebihan atau reaksi yang berlebihan dari pemerintah Singapura? Menurut saya wajar-wajar saja. Sama seperti Arab Saudi memban Yusuf Karadawi. Sama seperti Saudi menangkap Salman Audah misalnya. Karena dia dianggap mengagitasi masyarakat untuk terpecah belah. Sama seperti alasan Singapura menolak Abdus Somad karena dianggap segregatif. Sama saja semua negara melakukan ini kok proses seleksi ini karena dianggap orang itu berbahaya. Bisa saja Yusuf Karadawi itu tidak akan melakukan ceramah di Saudi misalnya. Tapi kan ada pengikutnya di sana. Dan kehadiran dia itu dianggap pemerintah itu mengadopsi dia. Setuju dengan konten dia. Ini kan persoalan sovereignty state, Pak. Jadi meskipun dia tidak ceramah, dia hanya jalan-jalan ke Orchard. Cuma beli es potong misalnya di trotoar. Itu bukan persoalan. Tapi ketika pemerintah Singapura mengizinkan dia masuk. Artinya pemerintah Singapura itu memberikan fasilitas dan akomodasi terhadap dia. Oke, Pak Anoto silahkan. Ya, ya itu yang saya menurutkan. Terlampau berliputnya ketakutan yang luar biasa. Ketakutan yang tidak beralah. Ya, karena belum ada jampak apa-apa. Maksud saya, seramah-seramahnya Ustadz Somad itu kan juga kita tidak tahu apakah didengar oleh masyarakat di Islam di Singapura atau tidak. Nah, selama ini saya lihat juga masyarakat Islam di Singapura aman-aman saja. Tidak melakukan gerakan apa-apa. Majus ulama, majus ugama ya. Majus ugama di Singapura itu juga tidak ada persoalan. Nah, ini tampon berliputnya jadi sama saja dengan Amerika ketika melakukan travel planning terhadap beberapa negara muslim. Itu tampon berliputnya jadi sama saja menganggap bahwa orang-orang Islam itu, ini kalau Amerika ya, atau beberapa negara. Itu menganggap seperti orang-orang Islam itu berbahaya. Bagi kita, sudah kita lihat. Oke, menganggap semua orang Islam berbahaya begitu Pak Anoto, sikap Singapura itu menurut Anda? Bukan, bukan. Saya ingin memberikan contoh. Kebiak uyah seperti itu membahayakan. Saya ingin tahu bahwa terorisme itu adalah lawan semua orang. Lawan termasuk musuhnya bangsa Indonesia, termasuk musuhnya siapa namanya. Ya, tetapi ya jangan perampu berliputnya. Oke, baik. Jangan dikukur rata kalau tadi. Silahkan, Mas Islah. Ya, saya kira tidak perlu dihubungkan dengan Islam itu sendiri Pak. Di Indonesia, beberapa peraturan orang-orang yang masih dianggap, masih dianggap loh ya. Belum terbukti menjadi teroris itu, kemudian dieksekusi, itu kan tidak adil. Itu tidak adil. Jadi, terangkot cemas di Singapura itu. Baik, Pak Anoto. Oke. Silahkan, Mas Islah. Begini, Pak Anoto dan semua pemirsa di seluruh tanah air ya. Ini persoalan-persoalan ideologis. Kita paham, Pak, tidak ada agama yang menganjurkan terorisme, terutama Islam. Tapi, kegiatan-kegiatan terorisme yang menunggangi Islam banyak sekali. Dan terpengaruh oleh tafsir-tafsir yang seperti yang dianjurkan oleh Abdul Somad ini. Coba, dia bilang solusi terbaik itu adalah hilafah. Tidak ada satupun negara yang menggunakan sistem hilafah. Satu. Yang kedua, dia mengatakan di dalam salib ada jin kafirnya. Ini kan bahaya, Pak. Dia membangun hatred, kebencian di antara semua pemeluk agama. Yang ketiga adalah, dia menghalalkan bom bunuh diri meskipun dalam konteks Israel-Palatina. Dan ini kita harus memahami ketakutan-ketakutan Singapura ini bukan kepada Islam. Tapi ketakutan-ketakutan Singapura kepada Abdul Somad. Ini somatfobia. Memang iya. Kalau saya, terus terang, saya kalau melihat ceramah-ceramahnya Abdul Somad, ya saya juga pasti menolak. Saya akan takut. Karena anjuran-anjurannya memang selalu kontradiktif. Karena Islam tidak seperti itu menurut saya. Kembali lagi bagian pertanyaan, tidak akan berlebihan sikap itu? Berlebihan. Oh, maksudnya dari Singapura? Dari Singapura. Enggak, wajar itu. Kalau saya jadi orang Singapura juga akan melakukan hal yang sama kok. Oke. Nah, Pak Anoto, apa yang kemudian bisa dilakukan MUI, meskipun sudah ada jelas pernyataan dari Kementerian Dalam Negeri Singapura, soal alasan menolak Ustadz Abdul Somad masuk ke Singapura? Ya, begini. Dalam kaitan ini, kalau mau bicara dalam kaitannya dengan umat-umat Indonesia, ya, jadi menggunakan kasus, apa namanya, Abus Tomad, yang kemudian disebut sebagai pendukung terorisme, sebagai pendukung ekstremisme, itu sangat mengganggu perasaan masyarakat Islam Indonesia. Mohon maaf ya, ini pendapat saya ya. Karena itu tampak lebih-lebihan. Pertama, itu berarti Singapura, ini kesimpulan saya bisa salah ya, berarti pernyataan Singapura seakan-akan mengatakan pemerintah Indonesia itu tidak aware terhadap orang-orang yang diduga sebagai pendukung atau tokoh penting kebalik terorisme dan ekstremisme. Kalau sudah tahu, mestinya Ustadz Abdul Somad itu ditangkap, gitu loh. Selama ini kan tidak ada, itu artinya. Baik, baik Pak Noto. Waktu kita sangat sempit. Tapi ini konteksnya dalam konteks pengaruh ya, terhadap perasaan di umat Islam di Indonesia. Baik, baik Pak Noto. Terima kasih. Terakhir untuk Mas Isla, singkat saja. Ya kalau saya terus terang begini, ini adalah hikmah buat kita semua. Dan ini pelajaran penting dari Singapura bahwa ini menunjukkan bahwa Islam itu ya tidak begitu. Islam itu tidak begitu, artinya kalau orang Islam yang menganut faham seperti itu, ya ben aja. Memang tidak perlu diberi ruang gerak. Makanya saya bilang, bangsa ini terlalu baik memberikan ruang kepada orang yang mengagitasi manusia untuk saling membenci, benci, saling bertikai, dan sebagainya. Ini saya terus terang, ini peringatan bagi bangsa Indonesia bahwa mereka leluasa bergerak di negara kita. Tapi ke negara lain itu menjadi fully aware. Nah ini juga awareness ini juga harus dibangun di negara kita bahwa pencerama-pencerama yang agitatif seperti ini, itu memang sudah harus dibangun secara sosial gitu. Mas Isla, ini adalah gambar yang pro-pro dan kontra yang juga polemik yang berkembang di masyarakat setelah Ustaz Al-Busomad ditolak masuk ke Singapura. Terima kasih Pak Sudarnoto, terima kasih juga Mas Isla Bahrawi telah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini.